Ini adalah sebuah kasus kondisi kehamilan multiple atau kehamilan kembar di mana kehamilan ini lebih dari dua. Pada umumnya kehamilan kembar terjadi kembar dua atau twins. Namun pada kondisi kali ini kehamilan ini terjadi lebih dari dua, lebih tepatnya lima. Di mana terjadi kehamilan by nature, satu, dua, tiga, empat, dan satu lagi ada di bawah. Di mana seluruh kantong kehamilan ini terisi oleh janin yang berkembang dengan normal, dengan detak jantung yang terlihat sempurna. Di sini kantong kehamilan pertama, kita lanjut ke kantong kehamilan kedua dengan detak jantung juga normal. Kemudian kita beralih ke kantong kehamilan ketiga. Kita amati detak jantung juga terlihat normal. Embryo sudah tampak pada kantong ketiga. Kita beralih ke kantong keempat. Detak jantung juga terlihat. Kemudian setelah kita mati, ternyata ada satu kantong lagi di bawah seluruh kantong. Ini adalah kantong kelima. Juga dengan aktivitas embryo yang sudah muncul dengan detak jantung yang terlihat dengan jelas. Nah, ini adalah detak jantungnya janin yang sudah tampak. Jadi, ini adalah kembar lima non-identik. Jika kembar dua istilahnya twins. Kembar tiga triplet. Kembar empat quadriplet. Kembar lima adalah queen tuplets. Jadi, pasca pemajuan kesuburan, telur si ibu terjadi ovulasi. Lima telur dan keseluruhan telur tersebut berhasil dibuai oleh sperma. Dan terjadilah lima kantong kehamilan yang terisi oleh janin yang bertumbuh. Nah, di sini kita perlu benar-benar mengedukasi bahwa kembar lima ini kasus yang sangat-sangat jarang. Kasus-kasus yang sangat beresiko. Terutama karena rahim sendiri kapasitasnya sebenarnya hanyalah untuk bayi tunggal. Mungkin kembar dua sampai kembar tiga itu sudah maksimal. Ini kembar lima. Tentunya kita harus memikirkan kira-kira di minggu keberapa bayi-bayi ini akan lahir dengan berat-berat yang kecil secara prematur. Apakah bisa mencapai usia kehamilan mungkin tiga puluh dua minggu saja? Tentunya dengan berat-berat yang jauh dari berat bayi tunggal. Namun apapun itu ya, kita coba hadapi dengan segala kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Kasus kembar lima sendiri sangat jarang dan kita juga belum tahu apakah keseluruhan dari kembar lima ini akan berkembang atau tidak. Tentunya menjadi suatu tantangan yang luar biasa sulitnya untuk mempertahankan keseluruhan bayi kembar lima ini hingga cukup untuk bisa dilahirkan. Jadi ini adalah kantong kehamilan yang kita lihat satu, dua, tiga, empat. Kembar yang kelima pada posisi di bawahnya tidak terlalu terlihat dari atas. Nah ini adalah yang kita namakan gestational sex satu, dua, tiga, empat dengan keseluruhan kantong terisi janin. Nah ini adalah kantong yang kelima paling pojok bawah. Probabilitas kembar lima sendiri cukup-cukup langka. Kembar tiga saja sudah langka. Kembar empat, apa lagi? Ini kembar lima sekarang. Jadi ini kembar pertama, kemudian dua, tiga, empat, lima. Ya kita berharap bisa berdoa agar kehamilan ini bisa bertahan hingga waktu yang cukup. Ini memasuki kehamilan lima, enam minggu dengan keseluruhan embryo yang berkembang normal. Lima kantong kehamilan dengan lima embryo. Sementara bagian dari mulut rahim terlihat normal. Sekali lagi ini adalah kasus sangat langka di mana terjadi kembar tidak identik dengan lima kantong kehamilan dalam satu periode. Jadi terjadi lima ovulasi dan terjadi lima kali pembuahan sehingga terjadi kembar lima yang kita lihat pada awal hamil lima minggu. Tentu dengan segala risiko dan itiar yang harus kita jalani mudah-mudahan kembar lima ini bisa bertahan sampai masanya untuk kita lahirkan.